oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video kelima lanjutan dari video keempat di video kelam ini kita akan melakukan beberapa kali regresi ada yang menggunakan model LPM kemudian logit dan probit untuk menghasilkan marginal effects, admins dan juga average marginal effects dan nanti kita akan belajar juga bagaimana menampilkan out ratio nya oke kita akan melakukan model yang pertama yaitu LPM menggunakan metode OLS komennya adalah seperti ini jadi kalau kalian belajar komen regresi di stata kalian biasanya akan diajari untuk mengetik komen reg atau regress cuman di video ini saya akan beritahukan ada juga variasi dari komen ini yaitu menggunakan qui atau quietly quietly seperti ini jadi quietly itu artinya diem-diem ya atau kalian bisa juga ketik tiga huruf pertamanya saja seperti ini nah komen qui sebelum komen reg ini ditujukan ketika kita tidak ingin menampilkan hasil regresinya jadi hasil regresinya itu tetap dihitung oleh stata tapi tidak ditampilkan di output window ya kita akan coba menjalankan regresi OLS ini kita ketik run atau execute ctrl D ini oke nah kalian perhatikan bahwa di output window ya stata sudah menjalankan regresinya tapi hasilnya tidak ditampilkan nah kemudian kita akan hitung marginal effect adminsnya ya kita hitung komennya adalah margins kemudian koma diikuti option DYDX ya kemudian di dalam tanda kurung ini kita taruh saja tanda asterix atau tanda bintang artinya stata akan menghitung marginal effects untuk semua variable yang ada di model kita yang ada di Xlist ya oke kita generate atau kita run komen ini nah kita dapatkan hasil ini ya ini adalah hasil marginal effect admins ya artinya adalah untuk observasi atau untuk hasil dimana rata-rata nilai jenis kelaminnya sekian kemudian BMI-nya sekian IPK difference-nya sekian dan seterusnya setiap perubahan jenis kelamin dari wanita ke pria itu akan meningkatkan probabilitas seseorang untuk berolahraga secara rutin sebesar 0,315% ya jadi perubahan satu unit variable independen dalam hal ini adalah sex itu akan meningkatkan probability sebesar 0,3156% itu terjemahannya ya untuk variable dengan nilai rata-ratanya di level ini oke jadi hasil ini itu dihitung dengan memperhatikan nilai rata-rata di setiap variable independen yang dihitung oke ini yang admins nah bagaimana dengan yang average marginal efeknya kita hitung menggunakan komen yang hampir mirip cuman tidak kita taruh atau tidak kita tulis option admins jadi cukup margins koma di ydx dan diikuti dengan tanda asteris di dalam kurung oke kita execute hasilnya mirip ya bisa jadi di model yang lainnya mungkin tidak akan sama tapi hasilnya seringkali mirip ya ini 0,3156822 di yang admin juga sama ya yang beda apanya pak hampir tidak ada yang beda ya semuanya hampir sama oke jadi terjemahannya kalau ini atau interpretasinya ini adalah perubahan satu unit di variable independen ini atau variable independen yang seks ini akan meningkatkan probabilitasnya untuk melakukan olahraga secara rutin sebesar 0,3156 persen baik jadi tidak terlalu signifikan sebenarnya ya antara cewek dengan cowok ya perbedaannya karena cuma meningkat sebesar 0,3156 persen jadi misalnya yang cowok operasi kelamin jadi cowok eh sorry yang cewek jadi cowok gitu ya probabilitasnya dia bakal rajin olahraga ya naik cuman ya tidak akan terlalu besar lah gitu ya jadi sepertinya model ini tidak terlalu mampu menjelaskan apa yang mempengaruhi seseorang itu rajin olahraga atau tidak oke nah bangun pagi ternyata juga tidak berpengaruh ya secara signifikan terhadap habit seseorang untuk rutin olahraga nah ini marginal effect dan average marginal effect admins kita akan belajar bagaimana kalau yang model logitnya tadi yang kita hitung adalah untuk model LPM jadi kalau model logit kita akan hitung dengan cara yang sama cuman yang harus dilakukan adalah melakukan eksekusi model logit dulu kemudian baru dihitung marginnya jadi kalian tidak bisa langsung hitung marginnya harus di awali dengan suatu model atau regresi dulu kita hitung ctrl D oke nah ini perhitungannya tidak beda ya dengan hasil OLS nya ini hasil dari pro logit oke kemudian ini hasil dari probit ya oke ini sebentar ya ini yang logit admins kemudian marginnya admins ya untuk perhitungan dengan menggunakan nilai rata-rata variable independent yang ada di hasil output stata oke setiap perubahan gender dari wanita ke pria itu akan meningkatkan probabilitasnya untuk berolahraga secara rutin sebesar 0,33% ya mirip-mirip dengan yang OLS ya sementara kalau menghitung dengan marginal effect secara average ya secara rata-rata perubahan jenis kelamin itu akan meningkatkan probabilitas untuk berolahraga secara rutin sebesar 0,28% sementara untuk variable yang lain ternyata tidak bisa menjelaskan secara signifikan ya bisa kita lihat di nilai p-value-nya yang jauh lebih besar daripada 0,05 oke itu yang model logic bagaimana dengan model profit kita tampilkan ya model logic menghasilkan nilai yang kurang lebih sama ini yang marginal effects yang average ya average marginal effects untuk model profit kita bandingkan dengan yang logic ya di logic itu 0,289 yang di profit menghasilkan 0,2937 mirip-mirip ya dekat dan hasilnya masih tetap signifikan lambangnya atau tandanya masih positif jadi relatif yang cowok ini lebih rutin olahraga ya daripada yang jauh jadi kalau kalian mau ngajakin apa namanya mahasiswa teman-teman untuk ikut dalam event-event olahraga ya probabilitasnya kalian mendapatkan orang yang sering olahraga itu ya di komunitas mahasiswa ya bukan di mahasiswi jadi kalau kalian mau jualan alat-alat sport gitu ya sepatu futsal gitu kemudian raket atau aparel-aparel lainnya yang terkait dengan olahraga jarsi bola misalnya ya kalian harus temui dulu mereka yang suka olahraga rutin gitu nah untuk mendapatkan sasaran yang tepat yang olahraga rutinnya cukup bagus disini nilainya adalah yang cowok ya bisa dilihat disini nilai variable sexnya adalah 0,29 ya positif oke nah sekarang kita coba kalau misalnya yang cewek itu nilainya 1 kemudian yang cowok 0 kira-kira seperti apa hasil di ydx kalian bisa coba yang kalian harus lakukan adalah mengubah dulu nilai variable ini diganti yang awalnya pria itu nilainya 1 ganti pria nilainya 0 dan wanita nilainya 1 kemudian kalian running model yang sama coba dilihat apakah hasilnya akan berbeda atau tidak oke itu apa namanya penjelasan tentang marginal effects baik yang admins maupun yang average nah sekarang kita akan cek untuk yang out ratio ya ini yang menggunakan out ratio juga menarik oke kita akan coba menghitung out ratio untuk model logit dulu ya commandnya logit kemudian diikuti variable dependent dan independent dan disertai dengan option OR atau OR ya di OR itu singkatan out ratio kita cek oke nah perhatikan disini out ratio untuk masing-masing variable independent ya yang namanya out ratio itu kalau basisnya nilainya adalah 1,0000 ya basisnya adalah 1,0000 kalau nilainya di bawah 1,000 itu artinya pengaruhnya terhadap probability y sama dengan 1 itu negatif nah kalau di atas 1 atau sama dengan 1 itu positif pengaruhnya jadi kalau ada misalnya ya ada satu variable independent misalnya disini ya oke nilai out ratio nya sebesar 1,009 ya kalau disini 3,914 kalau untuk BMI 1,031 ya kalau misalnya ada variable lain misalnya variable independent X1 nilai out ratio nya 1,0009 maka interpretasinya adalah sebagai berikut jika nilai variable X1 nya ini meningkat sebesar 1 unit maka probabilitas Y sama dengan 1 akan meningkat sebesar 1,009 kalian kurangi dengan 1,00 kalikan 100% yaitu 0,09% nah bagaimana dengan yang ini terjemahnya jadi kalau 3,9 itu kan hampir 4 kali lipatnya 1 ya berarti kemungkinan apabila suatu seseorang itu berubah nilai atau jenis kelaminnya dari wanita ke pria maka kemungkinan dia untuk berolahraga secara rutin itu meningkat hampir 4 kali lipatnya ya karena basisnya 1 sementara nilai out ratio untuk variable sexnya ini hampir 4 ya 3,941 berarti hampir 4 kali lipatnya sehingga apabila terjadi perubahan jenis kelamin dari wanita ke pria kecenderungan dia untuk olahraga secara rutin itu akan meningkat hampir 4 kali lipat terjemahnya seperti itu ya kalau misalnya BMI ini signifikan ya misalnya ini 0,000 juga maka terjemahnya untuk BMI adalah setiap kenaikan BMI sebesar 1 unit itu akan meningkatkan kemungkinan seseorang untuk berolahraga rutin sebesar berapa kalikan 100 dulu sebesar 3,1% ya begitu juga dengan yang variable lainnya ya tinggal dikurangi dengan angka 1,000 kemudian kalikan 100% oke itu terjemahnya nah setelah kita bisa menghitung marginal effect dan juga out ratio kita juga bisa menghitung nilai probabilitas untuk setiap observasi menggunakan model-model yang sudah kita bangun tadi ya ada logit model ada probit model dan juga ada LPM model oke biar kalian tahu seperti apa sih wujud perhitungan probability nya itu seperti ini kita akan lakukan sekali lagi logit model probit logit model dan juga LPM secara quietly kemudian kita lakukan komen ini predict be logic jadi predict itu adalah suatu komen post estimation suatu komen yang bisa kita lakukan setelah kita melakukan suatu regresi untuk memprediksi sesuatu nilai yang kita inginkan jadi PR disini maksudnya adalah probability ya untuk P logit dan P probit ini adalah nama variable baru yang nanti akan yang nanti akan dihasilkan yang isinya adalah probability untuk setiap observasi nah kita akan lakukan ini ya jadi yang beda cuma regres karena dia option komennya beda dia menggunakan XP ya sementara logit dan probit dia menggunakan PR kita lakukan ini oke kita akan coba cek di data set kita biar kalian tahu ya hasilnya seperti apa nah ini dia jadi P logit P probit dan P O L S ini merupakan atau isi isi variable ini merupakan probabilitas yang dia dapatkan dari hasil estimasi oke nah nilai nilai yang ada di variable ini seharusnya terletak antara 0 sampai 1 ya karena probabilitas itu hanya terletak antara 0 sampai 1 nah biar kita lihat seperti apa sih secara statistik sampernya apakah benar semuanya terletak antara 0 dan 1 kita bisa lihat disini minimal 0 maksimal 1 untuk olahraga karena ini variable dependent yang kita gunakan memang nilainya hanya 2 kemudian untuk nilai plogit pprobit dan pols itu juga terletak antara 0 sampai 1 ya oke jadi saya kira hasilnya mirip-mirip oke nah kalian juga bisa apa namanya menggambar atau melakukan visualisasi untuk probit dan logic model ya caranya seperti ini kita masuk ke grafik kemudian pilih 2-way graph kemudian kita create disini ya kita akan gunakan scatter y variable nya itu adalah misalnya plogit kemudian x variable kita pilih salah satu variable independent yang tadi kita gunakan misalnya tadi yang monlist type misalnya kita short on x variable kita masuk ke marker properties kita akan cek kita pilih color nya black misalnya size nya bikin aja small oke simbolnya pakai yang hollow aja ya mana hollow hollow circle oke kita ketik accept ya kita ketik accept lagi ini adalah plot 1 dan kita akan buat juga plot 2 kita klik create disini kita akan gunakan yang namanya advanced plot disini ada sebentar kita akan gunakan quadratic prediction y nya sama kita cek plogit dan kemudian disini ada monlist type oke options kita cek disini line properties color nya kita pakai merah aja mana merah merah atau magenta lah boleh baiknya ya thin aja kemudian kita accept kita accept lagi kemudian kita accept lagi ya kemudian kita akan bikin satu plot lagi yang yang isinya y variablenya adalah olahraga x variablenya sama ya monlist type kemudian kita akan cek market properties nya kita cek default dan semuanya default kita cek medium small disini oke accept jadi nanti dalam satu tampilan grafik disana ada tiga plot yang berbeda kita hasilkan oke kita klik oke saja dulu oke nah ini bisa kelihatan disini oke jadi range yang disebelah kiri itu yang ijo-ijo ini adalah nilai dari variable olahraga ya yang 0 itu tidak rajin olahraga yang satu itu rajin olahraga sementara kumpulan yang hitam-hitam ini adalah probabilitas dari observasi-observasi yang kita miliki yang tadi sudah dihasilkan melalui command predict dan ini adalah nilai probability untuk apa namanya estimasinya yang lain warna magenta atau pink ini nah ini grafiknya agak kurang bagus kenapa karena ada yang nilai ekstrim disini saya akan coba tidak masukkan untuk observasi yang nilai uang sakunya 2.500.000 kita akan ubah kita masuk lagi graphics disini kemudian kita masuk sini if kita cek variable small list type double click pilih yang kurang dari sama dengan atau kurang dari aja kurang dari tadi berapa 2.500.000 oke kita oke lagi nah ini baru kelihatan oke nah ini adalah grafik sebaran nilai probability ya terletak antara 0 dan 1 untuk model logit oke kita bisa lihat saya kira ini sesuai dengan teori atau konsep dimana nilai probability yang dihasilkan yang bulat-bulat bolong warna hitam ini itu terletak antara 0 dan 1 oke itu kita simpan aja kita coba disini komennya oke wah kalau panjang gimana pak ya kalau panjang tinggal dipisahkan dengan segitiga sorry garis miring yang miring ke kanan ya sebanyak 3 kali kemudian enter seperti ini oke save do file nya jangan lupa nah kita juga akan memasuki babak akhir untuk melakukan analisis menggunakan model binary yaitu mengecek apakah model kita itu sudah cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara variable-variable independen terhadap atau hubungannya dengan probability apakah y sama dengan 1 dalam hal ini apakah seseorang itu rajin olahraga atau tidak oke kita lakukan running sekali lagi yang pertama adalah untuk model logic yang kedua nanti model profit oke ini komennya jadi komen stat itu adalah untuk mengeluarkan estimasi setelah kita melakukan eksekusi model logic kita control D ya disini kita bisa melihat yang paling penting sebenarnya disini correctly classified nya adalah sebesar 69,65% ini maksudnya adalah seberapa benar hasil probability yang tadi dihasilkan melalui proses estimasi dibandingkan dengan data aktualnya kalau benar semua itu berarti 100% tapi ternyata yang benar semua itu cuma 69% sisanya keliru ya tidak buruk buruk amat tapi ini juga tidak terlalu bagus karena kalau yang bagus itu berarti 100% bahkan benar itu hampir tidak mungkin terjadi jadi nilai sebesar 69% ini relatif so-so tidak terlalu bagus tidak pula terlalu jelek jadi model kita seperti itu kualitasnya oke kemudian kita juga akan coba dengan profit seperti apa hasilnya ya relatif sama relatif sama ya modelnya tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu jelek oke nah kalau modelnya ingin bagus gimana ya faktornya banyak karena salah satu yang penting dari ketika kalian melakukan model profit maupun logic adalah nilai atau jumlah observasi kalian harus sangat banyak ya 201 itu tidak terlalu banyak jadi kalau misalnya kalian punya 1000 mahasiswa misalnya atau 5000 mahasiswa itu akan lebih bagus ya jadi semakin banyak observasinya semakin bagus itu salah satu apa namanya kunci ya dimana kita bisa melakukan optimasi atau optimalisasi ketika menggunakan model logic dan robot kita akan ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya ini mata kuliah untuk pertemuan ke-6 dirasa cukup kalau ada yang bingung atau ingin bertanya silahkan tanya di grup atau tanya di kolom komen di youtube channel terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih